Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat ekselen, pada video kali ini kita akan coba membahas soal ya yaitu bagaimana cara menentukan jumlah dan selisih dari dua buah faktor yang membentuk sudut Nah jika pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang rumusnya dan ada beberapa contohnya juga Nah ini supaya kalian lebih paham kita coba bahas kembali yang itu soalnya Oke katanya disini adalah dua buah gaya, setitik tangkap, saling tegak lurus, besarnya masing-masing adalah 12 N dan 5 N Yang ditanyakan itu adalah hitunglah besar resultan gaya tersebut Nah ini kita tambahkan ya, kita cari juga nanti untuk arahnya juga walaupun tidak ditanyakan Nah jadi oke kita ganti soalnya tentukan besar resultan gaya dan arahnya Oke kita ganti ya, kita tambahkan dan arahnya Nah sekarang karena yang ditanyakan disini adalah besarnya resultan itu artinya adalah mencari nilai F1 yang ditambahkan dengan F2 nya Atau boleh juga kita simpulkan dengan R Katanya tadi ada dua buah gaya yang saling tegak lurus Nah jadi gayanya kalau kita gambarkan, gayanya ini dia saling tegak lurus Nah seperti ini, nah ini kita misalkan disini ada F1 nya yaitu 12 N Kemudian disini ada F2 nya yaitu sebesar 5 N Dan dia membentuk sudut, karena dia tegak lurus, otomatis sudutnya disini itu adalah 90 derajat Nah sekarang kita ingin menentukan berapa besar resultannya Berarti kita tentukan dengan rumusnya F1 ditambahkan dengan F2 Sama juga dengan rumusnya, kalian ingat biasakan membuat rumusnya ya Biar kita cepat hafal rumusnya Dia akan sama dengan F1 kuadrat ditambahkan dengan F2 kuadrat ditambah 2 F1 kali F2 dikalikan dengan cos alpha Nah kita masukkan nilainya akar dari F1 nya itu adalah 12 Berarti 12 kuadrat ditambah F2 nya adalah 5 Berarti 5 kuadrat kita tambahkan dengan 2 F1 nya tadi 12, F2 nya adalah 5 Kita kalikan dengan cos 90 derajat Maka hasilnya adalah, oke sama juga dengan 12 kuadrat itu adalah 144 Ditambah 5 kuadrat itu adalah 25 Ditambah ya 2 kali 12 itu 24 24 kali 5 itu adalah 120 ya 120 Nah kalian lihat lagi ya cos 90 Nah cos 90 itu nilainya adalah 0 Jadi kalau kalian lihat di tabel trigonometri untuk sudut istimewa Itu nilai cos 90 nya adalah 0 Atau kalau kalian lihat tekan kalkulatornya ya cos 90 itu adalah 0 Atau, nah atau kalau kalian ingin mengkampangnya juga bisa ya Jadi sudut istimewa itu mulai dari 0 derajat 30 derajat Kemudian 60 derajat Seri 45 ya, 45 derajat Kemudian 60 derajat dan 90 derajat Jadi untuk nilai cos nya Untuk nilai cos nya itu Atau kita mulai dari sin dulu lah ya Kita mulai dari untuk nilai sin nya Oke untuk sin, sin 0 itu berarti kita mulai dari 0 gitu ya Kemudian setengah Setengah akar 2 Kemudian setengah akar 3 dan 1 Nah untuk nilai cos nya gampang Kalian tinggal tuliskan dari belakang ke depan Berarti 1 Nah dari belakang ke depan ya Kemudian setengah akar 3 Setengah akar 2 Setengah dan 0 Nah ini adalah nilai-nilai untuk sudut istimewanya Jadi cos 0 itu kita tahu cos 0 ini nilainya adalah 0 ya Nah jadi karena nilai cos 0 nya itu adalah 0 Jadi kalau 120 itu kita kali 0 kan hasilnya adalah 0 ya Jadi kalau kita jumlahkan tadi 144 tambah 25 itu kan adalah 169 169 ditambah berapa? 220 kali 0 itu adalah 0 Maka dapatnya akar dari 169 ditambah 0 169, akar dari 169 itu adalah di 313 Nah sahabat excellence sebenarnya ya kalau ini ya khusus untuk sudutnya Kalau alpanya itu adalah 90 derajat Kalian bisa langsung menuliskan rumusnya Itu dari sini Nah cukup tuliskan sampai di sini saja Ya kan? Kenapa? Karena ini sudah pasti nilainya adalah 0 Karena kita tahu cos 90 itu adalah 0 Nah tadi saya tidak langsung tuliskan Supaya kalian paham ya Karena terkadang di buku itu Kalau seandainya sudutnya 90 Mereka tidak menggunakan rumus 2 kali F1 kali F2 cos alpha lagi Tapi sudah langsung F1 ditambah F2 sama dengan akar dari Mereka akan langsung menuliskan F1 gitu Ditambahkan dengan F2 Sama dengan akar dari F1 kuadrat yang ditambahkan dengan F2 kuadrat Nah boleh dituliskan sampai di sini Karena cosnya tadi nilainya adalah 0 Jadi kita dapatkan bahwa nilai resultannya itu adalah sebesar 13 Karena di sini faktornya adalah gaya ya Jadi satuannya adalah neo-neuton Nah begitu ya sahabat ekselen Nah berikutnya Kita ingin menentukan arahnya Kita ingin menentukan arahnya Kalian ingat lagi rumusnya tadi untuk arahnya Itu rumusnya adalah R yang dikalikan dengan sin theta Yang sama juga dengan F1 dikalikan dengan sin alpha Nah ini untuk menentukan arah resultannya Oke untuk menentukan arah resultannya Yang mana resultannya Nah kalian ambil titik ya di titik tangkatnya ini Kalian tarik garis lurusnya di sini Nah gitu ya Nah ini adalah nilai untuk F1 yang ditambahkan dengan F2 nya ya Atau nilai resultannya Nah seperti itu Nah yang mau kita cari itu adalah arahnya Nah arahnya tapi dalam bentuk derjat ya Berarti sudut Jadi arahnya itu adalah sudut antara resultan tadi ya Antara resultan tadi terhadap Resultan tadi terhadap sum Terhadap sumbu X Terhadap sumbu X Nah berarti di sini alfanya Jadi di sini kita masukkan R nya R nya tadi yang sudah kita dapatkan adalah 13 Nah kemudian kita masukkan Kita cari ya sin theta nya Kita belum tahu ya sudut yang di sini itu nilainya berapa Betul sama juga dengan F1 nya Nah dia terhadap sumbu Y ya 12 Oke kita masukkan 12 Kemudian sin Nah alfanya tadi adalah 90 derajat Maka 13 kita kalikan dengan sin theta Sama juga dengan 12 Sin 90 Kita lihat ya sin 90 itu nilainya adalah 1 Maka sin theta sama juga dengan 12 Ini 13 tadi ya Maka sin theta sama juga dengan 12 per 13 Maka sin theta sama juga dengan Nah kalau kita bagi ya 12 Kita bagi dengan 13 itu sekitar 0,92 ya 0,92 Nah yang di sini baru sin theta nya Maka theta nya saja Nah kalian bisa gunakan rumus ya Arcus gitu ya Atau Nah atau gimana Kalau kalian punya kalkulator karce Jadi kalian bisa tekan 0,92 ya Untuk khusus karce ya Ditambahkan dengan 2 NDF Nanti kalian bisa tekan sin Atau Nah atau Jadi ini cara yang pertama Nanti dia akan keluar hasilnya berapa Atau kalian bisa gunakan di kalkulator HP itu juga bisa sih sebenarnya ya Jadi yang di kalkulator HP itu di bagian kiri ya Di bagian pojok kiri itu ada tulisan 2 NDF Nah bentuknya itu kira-kira seperti ini dia Ya nah gini ada tulisannya 2 NDF Nah jadi caranya itu adalah kalian tekan 2 NDF nya Ini untuk yang di HP ya Kalian tekan 2 NDF nya Ya kan Kemudian nanti akan muncul Ada pilihannya Nah kalian pilih yang ada tulisannya sin pangkat min 1 Nah kalian tekan itu Jadi kalian tekan sin pangkat min 1 nya Kemudian baru kalian tekan 0,92 Ya kalian tekan 0,92 Nanti otomatis akan keluar nilai sudutnya Yaitu sebesar 66,9 derajat Nah jadi arahnya itu adalah 66,9 derajat terhadap sumbu X positif Nah oke sobat ekselen Semoga paham ya Oke kita coba untuk soal yang berikutnya Oke kita lihat untuk soal yang kedua Ini katanya ada vektor A itu diketahui 3 satuan ya Sedangkan vektor B itu 4 satuan Nah nilai A ditambah B itu nilainya adalah 5 satuan Yang ditanyakan adalah besar sudut apitnya Nah jadi kalau kita gambarkan ya Misalkan disini ada vektor A Nah vektor A ini sebesar 3 satuan katanya Kemudian ada lagi vektor B ya Sebesar 4 satuan Nah jadi ini ada untuk vektor A Nah ini adalah untuk vektor B nya Dan dia mengapit ya Mengapit sudut Jadi antara vektor A dan vektor B ini mengapit sudut Nah kita sebut dengan sudut alpha Sedangkan katanya nilai A atau vektor A Kalau ditambahkan dengan vektor B itu nilainya sudah 5 Nah jadi ini sebenarnya soalnya ini sudah dibalikan ya Artinya diputarnya gitu Artinya kalau pada soal sebelumnya itu kan vektornya diketahui ya Misalnya F1 nya berapa, F2 nya berapa, sudutnya diketahui Kita justru yang ditanyakan adalah jumlahnya ya kan Nah kalau sekarang dibaliknya jumlahnya sudah diketahui Vektor pertamanya ada, yang keduanya ada justru sekarang ditanyakan adalah sudutnya Atau nilai alphanya Ya berarti kalian berangkat dari apa yang diketahui Yang diketahui disini kan adalah untuk jumlahnya kan Berarti yang kalian uraikan ini adalah rumus jumlahnya Berarti besarnya vektor A Ditambahkan dengan vektor B gitu ya Atau resultannya tadi Nah kalian uraikan dulu rumusnya Rumusnya itu adalah Oke rumusnya adalah A kuadrat Berarti ditambahkan dengan B kuadrat Ditambah 2 kali A kali B Kemudian kita kalikan dengan cos alpha Nah itu kan dia rumusnya Jadi kalau dia F1 Baru berarti yang kalian gunakan F1 kuadrat tambah F2 kuadrat gitu ya Kalau vektornya dalam V1 Misalnya kalau dia V1 Berarti yang rumusnya nanti akan menjadi V1 kuadrat tambah V2 kuadrat akar ya Ditambah 2 kali V1 kali V2 kali cos alpha Nah seperti itu Jadi tergantung ya vektornya Apakah gaya Apakah kecepatan Atau dia seperti ini A dituliskan dalam bentuk A atau B Nah kita masukkan nilai A ditambah B nya Itu kan sudah ada yaitu 5 Jadi kalian masukkan nilainya 5 Sama juga dengan akar dari Nah nilai A nya kita masukkan Yaitu 3 Berarti 3 kuadrat ditambah B nya itu adalah 4 kuadrat Ditambahkan dengan 2 A nya tadi 3 B nya adalah 4 Kemudian ini cos alpha Nah karena alpha nya mau dicari ya Berarti 5 sama juga dengan akar dari 3 kuadrat adalah 9 Ditambahkan dengan 16 Ditambahkan dengan 2 kali 3 6 ya 6 dikali 4 itu adalah 24 Dikalikan dengan cos alpha Nah kalian jumlahkan dulu Hati-hati menjumlahkannya Ingat yang bisa kita jumlahkan Hanya mereka berdua ini ya 9 dengan 16 Yaitu 25 Nah ini tidak bisa kita langsung tambahkan 24 Karena dia terikat dengan perkalian cos alpha Disitu jadi 24 cos alpha Nah apalagi kita lakukan Kita perhatikan 25 itu Tidak bisa kita tambahkan dengan 24 cos alpha Jadi caranya gimana? Kita kan mau mencari alpha ya Atau sebesar sudut akitnya Berarti kan alpha sama dengan berapa gitu ya Nah alpha ini Berada dalam tanda akar tidak kira-kira? Tidak Karena karena yang ditanyakan alpha saja Berarti tidak boleh ada tanda akar Sedangkan kalau kita lihat disini Alpha nya itu masih berada di dalam tanda akar Ya kan? Nah berarti gimana caranya? Berarti kita harus hilangkan tanda akarnya terlebih dahulu Cara menghilangkan tanda akar yang berada di dalam Cara menghilangkan tanda akar gitu ya Jadi kalian tinggal kuadratkan kiri Apa? Sisi kiri dan sisi kanannya Nah jadi 5 kuadrat adalah 25 Kuadrat kan kedua ruas ya Nah akar ketika dikuadratkan Maka akarnya hilang Ambil isi di dalamnya Yaitu 25 ditambahkan dengan 24 Dikalikan dengan cos alpha Atau kalau saya balikan Boleh juga kita tuliskan 25 Ditambah 24 cos alpha Sama juga dengan 25 Nah kita putar posisi ya Bukan pindah ruas ya Nah sekarang kita tinggalkan dulu cos alphanya sendirian disini Berarti 24 cos alpha gitu ya 24 cos alpha sama juga dengan Tulis dulu 25 nya Nah 25 disini dia harus pindah ruas Karena mereka ini ingin sendirian disini kan Karena dia positif Dikurang 25 Negatif dia jadinya Maka hasilnya adalah 24 cos alpha sama dengan 0 Nah maka cos alpha saja Ini kan artinya 24 kali cos alpha ya Maka cos alpha saja adalah 0 yang dibagi dengan 24 Karena dia dikali disini Maka cos alpha 0 dibagi 24 itu adalah 0 Berarti 0 derajat Cos berapa yang nilainya 0 derajat? Ya cos berapa yang nilainya 0 derajat? Ya benar sekali Cos yang nilainya 0 derajat itu adalah 90 derajat Maka kita dapatkan alphanya itu adalah 90 derajat Jadi kalian jangan berhenti sampai disini Karena yang ditanyakan itu bukan cos alphanya Justru yang ditanyakan adalah nilai alphanya Jadi kita cari dulu nilai alphanya Ya kebetulan 0 ini adalah sudut istimewa Ya karena dia adalah sudut istimewa Jadi kita bisa langsung tebak Cos berapa? Jadi alphanya cos berapa yang nilainya 0? Oh cos 90 Berarti alphanya adalah 90 derajat Oke sahabat XLM bagaimana? Paham ya? Nah kita coba untuk satu soal lagi Tapi disini kita ingin menghitung besarnya selisihnya Kalau tadi kan menghitung jumlah ya Nah sekarang kita akan hitung selisihnya Soal yang ketiga katanya dua buah gaya Masing-masing 10 newton dan 15 newton Membentuk sudut 60 derajat Yang ditanyakan disini adalah besar selisih kedua vektor Oke kita gambarkan ya Kalau kita gambarkan disini ada F1 nya Itu adalah 10 newton Kemudian disini ya Disini ada F2 nya itu adalah 6 Berapa tadi? Oh 15 ya 15 newton Dan dia membentuk sudut 60 derajat Nah disini ditanyakan adalah selisih kedua vektor Karena ditanyakan selisih Berarti itu adalah menanyakan nilai F1 Yang dikurangkan dengan nilai F2 nya Nah kalian tinggal masukkan ke dalam rumusnya Bahwa F1 kalau dikurangkan dengan F2 Rumusnya adalah akar dari F1 kuadrat F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat Dikurang Nah karena dia selisih berarti dia dikurang ya Kalau dia ditambah berarti dia ditambah disini 2 kali F1 kali F2 Dikalikan dengan cos alpha Oke akan sama dengan akar dari F1 nya itu adalah 10 kuadrat Kita tambahkan dengan F2 nya 15 kuadrat Kita kurangkan dengan 2 F1 nya adalah 10 F2 nya adalah 15 Kita kalikan dengan cos alpha nya adalah 60 derajat Maka dia akan sama dengan akar dari 10 kuadrat itu adalah 100 Ditambahkan dengan 15 kuadrat adalah 225 Dikurangkan 2 kali 10 20 kali 15 300 ya Cos 60 itu adalah setengah Atau 0,5 Maka ini kita jumlahkan Yang boleh jumlahkan hanya ini dulu 100 yang boleh ditambahkan dengan 225 Tidak boleh dikurangkan langsung 300 ya Karena 300 nya terikat dengan perkalian setengah Jadi 100 dikati Tambah 225 itu adalah 325 Kita kurangkan Nah 300 kali setengah sama dengan 300 bagi 2 Yaitu 150 Nah kalau kita kurangkan Kita kurangkan ya Akar sama juga dengan 325 Kalau kita kurangkan dengan 150 itu sama juga dengan 175 175 Nah 175 itu Bisa langsung kita tarik akarnya Juga boleh ya Tapi kalau kalian ingin sederhanakan Juga bisa sebenarnya Coba kalau 175 Kita bagi 25 Itu kan hasilnya 7 ya Jadi kalau kita sederhanakan 175 itu sama juga dengan 25 yang dikalikan dengan 7 Nah jadi ini kita bisa tarik akarnya Akar 25 itu adalah 5 Akar 7 ya tetap saja akar 7 Nah gitu Jadi hasilnya boleh kita tuliskan Dalam bentuk akar juga Atau kalau kalian ingin tarik akar 175 itu Sekitar 13,22 Sekian gitu ya Jadi boleh dituliskan dalam bentuk desimal Ya tidak masalah Kalau dalam bentuk penyederhanakan akar Juga boleh Satuannya adalah Neu Neuton Ini satuannya juga Neu Neuton Ingat ya sahabat ekselen Apa namanya Vector disini Tidak selalu dalam bentuk gaya Nah ini kebetulan dia gaya ya Bisa dalam bentuk satuan juga Atau dalam bentuk nanti kecepatan Jadi diketahui misalnya V1 Misalnya V1 nya 2 meter per sekon Terus V2 nya misalkan 3 meter per sekon Maka rumusnya Untuk menjumlahkan vektor V1 dan V2 Maka dia akan menjadi V1 ditambah V2 Nah tidak F1 dan F2 lagi ya Akar dari itu V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat Ditambah 2 V1 V2 cos alpha Nah jadi dia menyesuaikan dengan Vector yang diketahui di soal Jadi tidak selalu F ya Oke sahabat ekselen Semoga paham Dan semoga bermanfaat ya Jika ada yang ingin kalian tanyakan Atau ada yang kurang paham Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih